Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Senko Taka Oke Taka Yara Weeple, di video kali ini Aku bakal bikin tutorial bagaimana Cara kita membuat lanyar Seperti ini ya, lanyar custom Menggunakan setrika gitu Seperti ini Yang buat teman-teman yang udah nunggu konten-konten aku Dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah Atau yang gak punya mesin Ini aku akan kasih skip Bagaimana tonton cara bikin lanyan seperti ini ya Ini lanyannya cukup populer juga dan bagus Tanpa harus kalian sablon menggunakan stakel Menggunakan cat sablon Ini cukup kalian menggunakan strik aja Dan juga printer sublim ya Oke, bagaimana caranya langsung aja kita lihat ya Oke Taka Yara Weeple, jadi kita akan print dulu ya Ini desainnya seperti ini, kurang lebih Ini jangan lupa kita mirror Karena kita disini akan menggunakan teknik sublimasi Gimana gambar itu akan ditransfer ke media ya Dengan secara desikrika Oke, jadi disini Sebenernya harus menggunakan printer sublim atau tinta sublim Oke, kualitasnya Mersetting apa-apa aja ya Oke, kita tunggu hasil printnya Jadi, yang pertama kita panaskan dulu Strikanya ya Ini sebagai alat pemanasnya untuk memindahkan transfer filmnya Oke, jadi kita akan tes dulu satu Kita ambil dulu bagian yang ingin kita potong Oke, jadi seperti ini Nah, kita akan coba langsung ya Kita potong Kita coba sedikit-sedikit Misalkan talinya Misalkan ini posisinya ingin disebelah sini ya Jadi, kalau misalnya teman-teman sering ikutin channel aku Itu banyak banget cara transfer gambar Atau sublim dengan cara menggunakan strika Itu teman-teman bisa cek semua konten aku ya banyak banget Jadi, kalau udah rasa cukup Panas Dan posisinya udah pas Oke Kita langsung coba ya Caranya itu di push seperti ini Lalu kita diamkan sekitar 20 atau 30 detik ya Sampai si gambarnya itu benar-benar kepress gitu Oke, kalau udah sudah cukup Coba kita angkat Ini gak rata ya di pemukanya Ini kita harus ganti media sih Si mejanya kita lihat disini ya Ini gak rata Jadi, si gambar yang ke transfernya itu kurang bagus ya Kurang rata karena Kalau misalnya kita lihat Ini gak datar ya si mejanya Ini nanti udah bisa lihat ya Ini si gambarnya ke transfer Tapi, si tekanan pressnya itu gak sempurna gitu Aku akan coba pindah ya Saya pindah ke bawah deh Oke, disini aku pindah meja ya Sepertinya disini udah lebih worth it sih guys Jadi, aku coba langsung tembelin lagi Oke, ini kan yang tadi hasilnya seperti ini ya Saya coba lagi Semoga ini hasilnya bagus ya Jadi, time-nya ngepressnya itu harus kita perhatikan juga By the way, karena ini pake setrika Sepertinya aku harus pegang agak lamanya Sekitar 3 atau 3 menitan ya Jadi, kita coba Oke, kita coba ya Oke guys Bisa kita lihat guys Percobaan pertama dan kedua Lihat ya Ini no edit-edit ya bar ya Ini tadi cuma di jeda karena Lama ya Karena lama doang sih Tapi kita lihat hasil perbandingan pertama dan kedua Yang pertama ini Pertama permukanya tidak rata Yang kedua ini permukanya rata Dan hasilnya lebih lama Dan worth ya Oke Nah, kalau udah kayak gini ya Langsung perbanyak aja gitu Cuma gunting-guntingin itu semuanya gitu ya Oke A few moments later Oke, kita akhirnya buka Jadi, seperti ini cara pembuatan lanyar custom yang menggunakan frika Jadi, ya ternyata tergolong mudah banget gitu ya Kalau teman-teman lihat aku Bicara bikinnya gitu Jadi, kalian tidak perlu musim khusus Yang penting kalian punya printer sublim Atau kalian bisa jasa cetak sublim ke tempat lain yang ada gitu Jadi, ya seperti ini lumayan Ini alternatif yang lebih mudah Dibanding kablon Tapi, ada beberapa Yang harus kalian garis bawahi Tidak semua warna bisa masuk di sublim Misalnya, kalau yang pengen warna putih itu tidak bisa kan Karena printer sublim itu tidak ada yang warna putih Setelah ini pakai DTF masih bisa Nah, di sini Ini aku kebetulan warna hitam bikinnya Jadi, ini masih bisa di sublim seperti ini Kalau teman-temannya warna putih itu tidak bisa Kalau warna lain masih bisa Kayak merah, hijau, biru itu masih bisa pakai sublim Tapi, yang paling bagus adalah warna hitam Nah, kalau misalnya warna putih itu harus di sablon Itu mau sablon manual di gesut Atau sablon DTF Kalau misalnya untuk sablon warna lain itu Kurang rekomen ya Jadi, seperti ini Dan, ya seperti itu saja untuk tutorial kali ini Thank you banget yang anda nonton Saya Syir Kota Herop Amit dulu Kalau teman-teman ada pertanyaan Atau ada ide komentar lain Silahkan nonton-teman DM ke Instagram aku di sebelah sini Atau teman-teman bisa komen di bawah ya Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Berikutnya